Aduh, yaaah, guys, jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi di Wicked Stuff, episode ke delapan, delapan ya? Iya, nih, dengan episode ke delapan ini, kemarin kita udah, eight ball, bola lapan, bola hitam, bola hitamnya ke gua, oke, dengan, oh iya, bener, kemana sih Bokau? Iya, si Bokau, nih, dia kayaknya lagi jaga di Bantergebang, tempat sampah kan nguntur bau tuh, nah, informasi terakhir, dia lagi ngamen, bro, bangkrut dia, gara-gara ngamilin orang, gak tanggung jawab, disantet, disantet, bro, aslinya, Bokau mirip banget sama lu, kagak gua ma, ditipu gua ma, hahaha, dia disantet, bro, disantet, jadi, jadi disininya banyak sampah, oh gitu? Iya, jadi sekarang ngamen, gila, habis ngamen, gitarnya kelele, bro, yang bener, bro, gila, kebisan ini, kan kegitnya, hahaha, gila dia emang, aduh, kasian deh dia, sekarang, anjing edan gitu ya, wah, gila, gimana itu lu, apa, anjing edan gimana sih, si anjing, hahaha, udah abis dia sekarang, udah abis dia, katanya disantetnya perutnya ada kulkas, oh gitu, bro, enak, enak masuk gitu, bro, masuk emang kulkas, masuk-masuk aja, namanya juga santet, bro, mau ngabas, masukin gitar juga bisa, Aku bingung sama lu, muka flores, tapi, labelogat Sunda gimana ceritanya? Gua mah flores lat Sunda, goblok, hahaha, iya bener kan, iya, bener kan, iya, bener ga? Muka dok kolektor ya, ah, oke, yaudah, kita abis nyeritain izi, mungkin, dengan episode ke-8 ini, kita ga akan kehilangan satu orang pun, kita akan mengundang bintang tamu, Oh, kita ada bintang tamu buat ganti izi, bintang tamunya juga lebih ganteng dari izi, wangi, ya, cuman salah, bro, Gak gua bingung sama dia nih, orang agak tua-tua nih, iya, gua rasa dia makan formalin Enggak, soalnya, baso soalnya, iya, maka tadi gua boleh kasih baso-bentang baso nih, makanya, Cuman udah keren, makannya baso, bro, kita mah makannya juga pinsahan, iya sama baso, hahaha, parah ga? Bintang tamu, kerenan kita, ooo, makan kerenan kita, kita mah makanan pizza, bintang tamu, bintang tamu, baso, bro, sama Indomie, Kita hadirin aja, biar ga basa-basi, kita tampilin aja, tampilin aja orangnya, oh, tampilin ya, gua ngomong tampilin, 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 hahaha, siapa? Șiapa orangnya? dulu bandnya... Ceka dulu bandnya tuh... cifa lagunya diulunya Bruce Lee, wooo, gila Bruce Lee-nya mati, ganti, sasal regantnya... cenglung lah gelo ga keamanan ceng lo mirip-mirip modelnya sini sepencawa oh kill sama anaknya siapa sih sama siapa sih sama Roma Roma Sopyan mirip sama lu tuh beda nasib doang enggak gue sadar gue udah ngaca terus liat ke langit gue sadar hahaha 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 kayaknya dia juga bisa banyak bintang nama ini gue tapi artis catur hahaha hahaha ya kita panggil aja sih tapi semoga kacamata Iji kamu dipecat hahaha nah sekarang ini kita akan membawa bintang tamu kemarin kan kita bintang tamu dari Bandung ya sekarang dari ibu kota kemarin dua orang dari Bandung Dua orang dari Bandung dari Jakarta nanti nanti juga minggu depan dari dari Makassar Sumedang hehehe Cigonewa pokoknya ada semua tempat kita akan kunjungi ya gimana kabarnya bos Alhamdulillah baik bentar-bentari kususung ngapain ya enggak lo duduk sini aja nemenin gue gue nggak ada bahan sebenarnya ini ini enggak ada briefing soalnya langsung si piping diripinya datang aja ngoceh di sini goblom ya udah nanti kita ini akan membicarakan band-band yang review Ben review Ben soalnya ya soalnya ada semua karya yang sudah masuk ke sosial media ataupun biar Ben enggak ada hak untuk ini salah ini salah ini semuanya sudah masuk ke orang banyak terserah kita-kita yang mau ngereviewnya kayak gimana Oke coba ceritain sedikit John perjalanan karir lu John lo kan lo kan abang-abangan gue lo kan lo kan tua John dari pertama kali lo banget ngeband main apa John main cing jenis musiknya apa eh pang tapi udah main gitar emang langsung main gitar emang langsung main gitar emang langsung main gitar iya habis itu gue kan SMA bareng si Dawo sama si Drian nih sama Gangga Gangfu nih nah terus sebelum namanya Gangfu tuh dulu namanya lunchbox Oh sering makan siang bareng karena kan gue masih SMA makan siangnya dianterin orang tua juga dibikinin makanya bisa dibikinin wah ini mah... pasti ini mah gerakan ini bro cak-cakbur banget cas invalid ampun sinyet aja abis itu gue tutti ya gue main sama 192 nabi still Smaya tu abis itu gua sempet cabut keluar sempet hilang dulu ya aduh suara handphone dia bisa di edit abis itu abis itu gua terakhir sekarang join sama Summerland tapi ga tuh genrenya kan beda-beda tuh dari punk, terus ska, terus imo, terus opang gua mau semuanya ping oh gitu tapi dead metal aja belum pernah ya kayaknya kamu ini ya ini pantes nih jadi gitar saya jasad ini hah? biasanya juga jasad mani angkatan darat kayaknya yaudah, Andre lanjutnya yaudah, nanti kan Summerland ini akan mengeluarkan sebuah single terbarunya nih bagaimana kalau kita langsung review sama yang punya band-nya oke sip, ayo gimana? lanjut? lanjut Unity 생het terus lu 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 ya suara cewek sebaliknya mas kalau kita lihat pesannya welcome terus ya nah ini silahkan lu review sendiri band lu sendiri nanti kita beri masukan ok jadi gini ini sebenernya pertama kali si Summerline ngeluarin lirik bahasa Indonesia oh gitu iya terus kita disini featuring sama si Cynthia Gabriela cakep pasti cakep ya cakep ya iya pasti sama lu di cak-cakbur ya cak-cak harus kabur hahahaha hahahaha sama ini bahasa sudanya PGI korosot gabruk ijet indit hahahaha terus gimana gimana jadi kebetulan kan si samplen sendiri kan di Warner nih jadi kebetulan sih si Cynthia Gabriela juga artisan Warner cuman kita dari awal pengen featuring di satu lagu ini emang pengen cross genre aja oh iya per baju tuh lu kembali lah ya yoi oh iya kenapa palbis emang anda nih kenapa? palbis apa tuh? palbis kalo ini si Summerline referensinya lebih kemana sih? ah gruensi-influensi personil pasti beda-beda iya nah dari lu aja lu dari sekian banyak band lu yang multi-genre itu begitu di Summerline lu apa? lu kemana ini? kalo gua kibratnya gua biasa dengerin kayak Panteran terus si Gross gua dengerin kalo gua gua enggak ini bukan lu lu salah nanyanya mengenai lagu ini iya nah referensi lagu ini itu menuju musik-musiknya seperti band-band apa gitu oh kita ngambil vibe nya tuh kayak band-band yang era 2000 awal kompang 2000 awal tuh kayak starting line oh starting line iya betul 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 nah mendapat lu gimana Pink? iya jualan banget sih lagunya jualan banget kalo menurut gua ini dari Sound Sisters tapi kalo lagu yang ini ya pop yang kurang nge-punk bukan popang jadi ya iya dikit lagi pang nih dikit lagi pangnya dikit lagi iya ya mungkin jadwal yang sekarang modelnya seperti ini Pink cuman kalo gua ada masukan gua dari soundnya juga bagus banget oh iya lah kayaknya gitarnya mahal sama amplinya juga mahal iya mahal gak? rekamannya juga pasti gak pasti mahal lah anak band mah harus mahal bro harus disadari mahal sih mah masih ngutang ya itu sama nyambung aja iya ya berarti si Summerline ini menulis single yang terbarunya untuk album juga ini menuju ke album kita ini rencananya tuh akhir tahun hippie oh tahun akhir tahun hippie karena rencananya tuh akhir tahun kita mau ngeluarin tadi mau album cuman gak keburu hippie aja deh oh dengan label yang sama iya oke ya udah deh kalo gitu berhubung lagunya udah habis dan kita gua akan kembali setelah pesan-pesan berikut apa ya anjing gandeng ih hehehe hehehe si anjing jumpa lagi bersama saya saya juga hehehe saya hehehe hari KBB saya sebagai roma irama hehehe 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 oke kami badut-badut hehehe kita akan membahas untuk lagu bukan kedua nih akan dibahas lagi sama yang bintang tamu karena bintang tamu harus spesial ini coba ya oke kita review untuk band kedua nama bandnya tablak lari go ini gimana sih lagunya kalah mandi oh kasur ku dibelakin kucing disleding in temen disleding in teman aku marah pelaku peinjak aku marah mandaku keli ada empat weren aku marah berard dad ohiiiyiyiyya 8 10 9 10 2000 2 ini menurut gue nih lumayan band kocak dan gue nih liriknya liat aja tadi keliling monyet kucing kasurku diberakin mucing motorku di standingin temen buat gue nih lagunya kayak begini tuh nggak banyak basi-basi jebret 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 aja nah iya emang-emang jaman mode pang-pang jaman dulu ya tak gini anjing tak ini nih yang gue tunggu-tunggu dari pipping dari episode satu sampai tujuh nih apa ya apa ya nih keren kayak lu dan berarti kan ini lagunya juga bentar banget kayaknya ya ya gua pernah pernah nonton juga mereka juga di Bandung karena mereka juga kalau nggak salah ada yang kuliah-kuliah di Bandung deh kalau nggak salah personilnya ada kuliah-kuliah di Bandung juga makan sekarang di Tangerang kali ya domisinya Tangerang nah kebetulan kemarin gue juga pas lagi tour Summerland dia openingnya gue Oh ini dia dan kebetulan lagi basis si Summerland suka ngegantiin basisnya dia Oh ini pangkocak berarti ya asli lucu kocak pangkocak pangkocak cocak keren emang keren konsep seperti ini dengan lagunya berapa detik tapi videonya empat menit gila kaga sama kehidupan sehari-hari iya emang relate waktu dulu waktu ada lagunya mereka yang setelnya black metal makan di warta gue pernah tahu ini bandnya tabrak lari ya tabrak lari kalau enggak ada yang baru setau gua mah iya emang berapa ini enggak enggak lama-lama juga sih sebutnya barulah nggak senior kayak gini Oh ini gimana sih yang tua siapa sih aslinya Oh tapi yang tua siapa gua 27 26 yang mati duluan siapa goblokan jeng ya udah trek balang lari model-modelnya kayak maindertit juga seperti itu ya ya sound-soundnya juga emang pang jaman dulu cuman agak dikemas lagi dikit ya lebih lebih dipoles dikit modern dikit ya ngikuti perkembangan jauhnya juga kemoderan ya ya emang bagus setingin kalau gua magut religion bro lu mah bed aja gua magun gua 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 apa sih sama hahaha yaudah next lagu ketiga akan di sama gua ini pilihan gua karena ini band ini ngirim ke info at nocturnal bless.com karena band ini keren nih menurut gua ya cuman mana ya bennya ya mana Oh ini disini dia ini bennya tak ini kita setel aja anti-acty disorder anti-acty disorder 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 ayo ngomong now anxiety anxiety oh anxiety-tich mas iya panik juga ya ini ya Sama band lu! Jadi ada Summerland, sini ada Summer Haze, Summer Beast, Summer Die, Summer Gone. Ini band ini lebih ke band-band kayak nothing, kayak gitu. Jadi band-bandnya kayak suges, nothing to lose lagi. Nothing to give! Nah ini, ya model-modelnya kayak gitulah. Nah kayak band-bandnya pelan, cuman ngedekin distorsi yang keren-keren ini. Ini pelan, tapi musik-musiknya banyak hook-nya. Iya, emang hee. Jadi... Tiba-tiba nggak kayak... Kayak kenceng, eh! Musiknya nggak usah lu tebang. Oh, kayak kayak... Bukan seri Ota, jadi banyak musiknya. Banyak singkup-singkup kalau kita istilah gitu. Anjing, singkup-singkup. Singkupnya tempat ini, bukan? Bukan, tuh sekopan. Oh, sekop, salah. Yus! Pin yang ketawa lu! Ayo! Next! Ntar dulu bila-bila beres! Bila-bila beres! Lu, gila lu! Gila lu! Jadi, zaman-zaman sekarang udah banyak banget band-band seperti ini ya. Cuman, jarang ke-expose aja. Makanya kita memberikan wadah untuk teman-teman sekarang, yang punya band-band seperti ini untuk di-review. Kalau kenal itu, old genre. Old genre. Jadi, karena panggu dengan 1 genre, 2 genre juga. Nah, pintar chest gua nih. Kita dan duit pun, yang penting. Videoannya cakep kita tingkat. Ya. Bukan, maksudnya lagunya kita naikin. Iya kan? Lu mah urusannya PL terus, bro? Apa tuh PL? Pemandu lahun! Pemandu lahun! Sini langsung kegoyang-goyang-goyang. Lu jat ya? Suka nggak? Lumayan! Nah, ini lah. Inilah pemain band rata-rata brengsek. Oke, next. Terima kasih buat Summer History. Semoga bandnya tetap maju dan mengeluarkan... Apa namanya? Ngomong karen-karen terbaik. Buat sukses buat albumnya juga yang akan di... Rilis? Rilis ya. Terima kasih buat Summer History. Buat temen-temen. Go! Ini salah satu... Ayo lu, lu. Rasain lu tuh. Lu rasain lu ngomongnya lu. Ini adalah salah satu... Hip-hop terbaik buat gua. Untuk album tahun ini. Ini Grimlock, dok. Grimlock. Ini Grimlock recordnya. Ini kayaknya kam salin. Ah, shit! Ah, shit! 2 per 3 dari Triswa Setan! Ah, shit! Silahkan duduk! Saya gak mencari. Ayo why.. Ha, ha, ha! Checkin, checkin di hotel. Ine, dan ini. Ini DJ-nya ya. Kecil. Kayak hip-hop ini bro. Hip-hop balita. Serius? Serius? Cez gua nih, DJ-nya nih. Jay down. Jay down. Canggih. Perut gimana? Gua ini keren banget Ini album yang keren 2023 ini Hip hop Ini dia Ini, ini featuringnya Vokalinya sama si Crowbar Jadi Crowbar itu pernah ngeband sama gua Mau, mau ngeband Bukannya itu emang dia hip hop ya? Orang Bandung Iya orang Bandung si Crowbar Si anjing namanya itu Lu panggil Karena mau ngeband sama gua Tiba-tiba bawa orang lain Udah, buar aja bandnya, gak jadi Gak usah ngeband Buar, buar Buar, dia bawa orang lagi Ngemain, gamau, 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 gamau Bubar, buar Jadi sekarang dia bikin hip hop Crowbar sama si J-Down J-Down juga sebagai hip hopnya Yang dia bikinin lagu Bot Homicide juga Ininya banyak dia Karya-karyanya emang keren Ini dirilis sama Grimlock Record Yang baru liris bulan-bulan kemarin Albumnya keren banget Kalian ini recommended untuk dibeli Silahkan beli rilisan fisiknya Jangan lupa juga Ini model-model kayak apa, Ping? Dengerin hip hopnya, Ping Gue sama udah ini gelap-gelap gini Randa komesat aja Kalau dari luar? Kira-kira Kira-kira Ran di MC Nama Ran Bandung Ran Rally Pagi Ran Senayan Terima kasih buat J-Down Semoga Album ini Album keren banget Dari Grimlock Record Silahkan beli rilisannya Dan pas lagunya habis Dan kita akan kembali Setelah pesan-pesan Yang akan datang Setan goblok Menata kemarin Heeey Nih Sekarang nih Kembali lagi di Wicked Stab nih Dengan lagu terakhir Dengan rilisan terakhir Dari Kalimantan Timur Wow jauh nih Is Borneo Kalimantan Timur produksi apa? Kalimantan Timur itu produksi batu bara Salah Pupuk Goplog Kan pupuk kaltim Oh ya bener batu bara bang Bener Semua Kalimantan juga batu bara Apa Kalimantan apa? Kali Malang Kali Anji Ya udah kita dengerin dulu Band dari Kalimantan ini Di Namanya Dead Rotten Dengan denulnya Propaganda Busuk Matin Busuk Si Pink menurut lu gimana Pink? Bapak Menurut Bapak Ini rilis Rilis selalu di Akhiri dengan orang tua Sepukesin banget ya Gila ini Tapi gue baru denger-denger band Kalimantan sebagus ini loh Untuk band dead metalnya loh Gak, tadi gue dengerin Gue gak baca lirik ya Tapi spelling vokalisnya tuh jelas 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 Kerennya Bisa didenger Bisa kita baca lirik Eh Ntar dulu Ntar dulu Ini kan kita ngundang tamu Bintang tamu Lu atuh Gimana masukannya Kan tadi gue udah dua Masa gue jadi tiga Ini kan sekarang dead metal Lu kan biasanya Pop-pop hari ini Nah sekarang ini Neng Tapi lu dengerin liriknya tadi Dia ngomong propogada busuk Jelas Jelas ya Emang kalau di luar-luar juga Emang mereka tuh vokalis-vokalis Kayak dead metal itu strugglingnya Emang buat Apa istilah apa? Trot Biar dia Apa Pengucapan itu emang Maunya itu jelas Soalnya gitu Tau gak Kalau band-band luar juga kayak gitu Pernounce-nya kali ya Iya bener Tuh Lu bahasa Inggrisnya tau gak lu pronounce Setan Nah ini dia Baru ngeluarin EP juga Ini salah satu single-nya Ini sound-nya juga Anjing keren banget ini Dari lead-nya juga Lu bisa dengerin Ini keren Ini ortid untuk di dengerin juga Ini for the face of Padi Walcorp, Sofocation Iya Di Bangkok Bener ya Iya Hand of the Corps Bener-bener Padi Walcorp, Sofocation, Die Beth Ya kalau Gatau deh lagu yang ada grupnya Kalau ada grupnya Dia itu sebenernya Ya udah ini Ini udah menjadi perwakilan dari albumnya juga mungkin Mini albumnya seperti ini Oh kerennya nih udah punya full album nih Baru mau akan nih Mau akan nih Nih Rencananya akan dirilis tahun depan Dari Sonnya gak main-main Gak main-main Kan ini baru rencananya akan dirilis tahun depan Itu juga kalau gak bubar bandnya Terus kalau ada masalah bersenai Nah nanti juga kita akan mendapatkan kabar dari Straight Out yang terbaru Kabarnya akan nanti kita siarkan secara live Itu harus Iya betul Oke Oke teman-teman terima kasih Saya gitarin KBB Gantin D KBB Kemu memuatin Bandung Barat Salam Keluarga berencana bye Oke terima kasih Setelah 5 band yang telah kita Dan jangan lupa nih Iya nanti dulu bentar Gua mau ngomong dulu bentar Tenang Tenang dulu ya Satu dua tiga Tenang Tenang Jadi setelah 5 band yang telah kita tadi review Mohon maaf juga kalau kita ada salah kata ya Tapi kita kayaknya gak bersalah Gak kita ada yang salah Katanya yang salah Itu mah gak salah Kayaknya hidup lu juga salah Enggak Lu aja ada di Jakarta udah salah Baru harusnya kan lo Jepang Iya emang salah sih Bukan itu doang Hidupan Siap Oke deh Siap deh Oke teman-teman Jangan lupa juga Selalu kirimkan demo kalian Atau single kalian Atau album kalian Di ke info Info at noturnalblaze.com Kita akan selalu bales Reply selalu email-email kalian Karena kan yang ngirim sekarang udah 7 miliar Ben Iya Jadi sabar aja gitu Itu dari Indonesia Itu dari Indonesia 7 miliar dari Indonesia Itu cuma jasel bro Ben jasel Itu sama band Jin Itu Sama Jin sama Kunti juga ngirimin Kunti juga punya band bro Jangan salah Nah penonton kita akhirnya ngomong Prestasi Jangan lupa juga Kita akan membuat sebuah kompilasi Yang akan wisinya Dikurasi sama tim kita juga Segera kirimkan demo-demo kalian Nanti akan rekaman di Venom Studio Studionya mahal Yang harganya 900 ribu Sekali sip Satu sip ya Itu kompilasi atas nama Si nocturnal ini Wicked stuff dong Wicked stuff Wicked stuff akan Kan band nya 7 miliar Dimana tuh Gue pengen tau Di itu lah Di Sumedang Di Cikalengka 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 Ada 7 miliar band lah Lagi kita kurasi Ya Jangan lupa kirimin Nanti langsung Kalau enggak Rilisan fisiknya Ke Venom Studio Jalan apa Jalan kebagusan 4 Kebagusan 4 Jakarta Selatan Yang ada pohon rumahnya Pohon bambunya Rupa pagar tepau patu Pagar kayu Oke Dan terima kasih juga Buat bintang tamu Mungkin ada kata-kata Penutupan Ada dundang juga Pokoknya Dengerin Pokoknya lu harus dengerin Ini wicked stuff Oke Terima kasih Tiap hari apa Tiap hari minggu Jam 7 Jam 7 malam Oke Ada kata-kata perpisahan Enggak ada Enggak ada Udah Enggak ada 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 Pokoknya Yudadah Yubabai Jangan lupa makan capcay Goodbye Bye